Intro Pantas STY panggil sosok Kiyom Kihun, langsung digeber. Shin Taeyong terus benahi finishing penyerang timnas lebih matang lagi. Adanya Yom Kihun sebagai pelatih baru untuk melatih para striker Indonesia, membuat tugas berat STY bisa lebih ringan untuk memikirkan masalah lainnya. Sebab jika dilihat dari gaya melatihnya, Yom Kihun memang benar-benar melakukan tugasnya dengan baik saat menggelar latihan perdana di Jakarta minggu lalu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, memberikan izin kepada anak-anak asuhnya itu untuk pergi ke Mekah, melakukan ibadah umroh sebelum melawan Arab Saudi. Beberapa pemain timnas Indonesia yang pergi ke Mekah itu adalah Ada juga ofisial timnas Indonesia yang ikut serta pergi umroh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di ketahui timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada minggu 1 September 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rombongan skuad Garuda tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, pada minggu 1 September 2024, pukul 17.45 waktu sana. Setibanya di Jeddah, para pemain timnas Indonesia beristirahat setelah menempuh perjalanan kurang dari 10 jam. Keesokan harinya, tepatnya pada Senin 2 September 2024, beberapa pemain timnas Indonesia memutuskan untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah. Mereka berangkat dengan menggunakan bus dari pagi hingga siang hari waktu Arab Saudi. Kepergian pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan izin dari Shin Taeyong. Hal itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Ia sudah mendapatkan izin dari Shin Taeyong, kata Nova Arianto, dilangsir dari bolasport.com pada Senin 2 September 2024. Para pemain timnas Indonesia itu hanya mempunyai waktu singkat untuk umroh, sebab pada siang harinya mereka sudah kembali lagi ke hotel di Jeddah. Dan setelah selesai melaksanakan umroh pada malam harinya, para pemain berkumpul untuk menjalani latihan bersama dengan squad yang sudah bergabung semua. Dan dengan berkumpulnya semua pemain, saat ini para pemain dicoba untuk melakukan latihan finishing yang dipandu langsung oleh Yom Kihun. Semua pemain fokus untuk mencoba melakukan tendangan first time ataupun tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti yang bertujuan melihat tingkat akurasi pemain. Ini dilakukan oleh Yom Kihun, lantaran melawan Arab pastinya akan lebih susah untuk bisa masuk ke area kotak penalti. Dan latihan ini bertujuan untuk menggedor pertahanan Arab lewat tendangan jarak jauh. Meski beberapa kali, percobaan para pemain tak mendapatkan hasil yang bagus, namun setelah diberikan masukan oleh Yom Kihun, para pemain mulai terbiasa dan bisa menemukan akurasi mereka. Memang, Yom Kihun sepertinya sudah tahu bagaimana cara memberikan saran yang efektif untuk para pemain timnas untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Saya rasa, pelatih anyar ini cukup membantu perkembangan tim secara signifikan di sisi depan. Sebab banyak pemain yang berhasil melakukan apa yang telah diinstruksikan, ucap Calvin Verdong usai latihan. Dan diharapkan di laga nanti, setelah adanya nama Yom Kihun, para striker bisa membuktikan mereka tidak mandul dan bisa memasukkan bola ke gawang Arab Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!